selamat menikmati lu liat dulu bang dari mobil gua soalnya gua bawa mobil ini tadi itu steernya tuh gue bawa ke kiri ngelawan bukan kurang stabil tapi gue bawa ke kiri dia ngelawan oke gitu lu perhatiin deh coba kalau dari kacamata lu apa nih? dari kasap mata saya dari sebelah kanan bannya itu agak keluar begini? begini tu nya itu agak keluar kalau sebelah kiri? kalau sebelah kiri lurus kalau dari kasap mata kasap mata iya bener nah nanti kita liat di sporingannya bener banget jadi nih yang gua rasain juga sama seperti itu jadi gua ngerasa settingan sporingannya ini berantakan sebenernya bukan berantakan sih jadi kemarin kan gua abis balapan ceritanya nih abis slalom nah slalom itu punya settingan sporing yang berbeda dengan jalan harian iya salah satunya adalah yang gua pake contohnya kayak begini nih jadi kalo temen-temen bisa liat depannya itu bannya itu dia ngelawan apa ya? kan harusnya ban lurus gini nih nah dia begini iya jadi agak keluar dari norma-norma agama iya ini liat dari sebelah kanan nih yang paling keliatan nih ini ya temen-temen perhatiin deh iya kan jadi nah ini bannya harusnya lurus kan cuman gara-gara kemarin abis gua setting untuk balap jadi dia agak begini nah ini buat dipakeh harian ga enak ngelawan Bang temen-ngelawan tau gak? makan ban itu iya makanya cuman memang kalau dipakai untuk balap enak nah makanya sekarang layaknya kita manusia pada umumnya hanya bisa melihat dari kasat mata nah untungnya di setiap official store hsr wheel itu rata-rata kita udah ada yang namanya mesin sporing ini mobilnya si obri udah naik ke atas mesin sporing nah ini udah ada mesin sporingnya disini hsr alignmentnya disini sekarang saatnya kita naikkan nah ini juga sebenernya sebelah kiri agak keluar juga cuman kalau dari kasat mata gak begitu keliatan yang keliatan banget di sebelah kanan sekarang kita cobain kita pasangin alat sporingnya untuk ngebaca ya ngebaca data dari si mobil jadi buat temen-temen semua juga jangan sembarangan kalau mau sporing cari tempat yang memang sudah terpercaya nih apalagi kalau sporing ini yang pertama itu kita juga harus bergantung kepada yang namanya alat nah oke nah ini yang lagi gue pasang ini ini adalah alat untuk ngebaca sensor dia alat untuk ngebaca sensor berapa hitungan-hitungannya oke nah ini juga gak boleh sebarangan ini kita tahan disini ya jadi kalau jatuh aman yang belakangnya belum dipasang bang jadi nanti dari alat si high set alignment ini nih temen-temen bisa lihat disini ada sensor-sensornya nah sensor-sensor ini yang akan ngebaca berapa angle-anglenya berapa seberapa besar sudutnya berapa besar contohnya kan kalau di sporing itu ada 3 poin ya yang pertama chamber chamber toe sama setelah gimana bang chamber toe caster nah itu ambil baca nah ini contohnya ya oh enggak ini kita masih alignment dulu ya setelah masang alatnya ya baru kita kalibrasi ke setirnya penting buat teman-teman ketahui yang namanya sporing itu akan sangat mempengaruhi yang namanya pergerakan setir ya setir kiri ke kanan kayak yang tadi gue bilang agak ngelawan atau kalau misalnya agak chamber chambernya berlawan apa agak-agak chamber sebelah apa settingannya berubah pasti akan berasa misalnya lagi jalan lurus nih lagi jalan lurus tiba-tiba teman-teman setirnya geser sendiri ke kiri atau ke kanan nah itu udah tanda-tanda mobilnya butuh di sporing kenapa mobil butuh di sporing karena yang pertama nih pasti teman-teman sering namanya di jalan ketemu lobang itu main puh ya kan ada lobang puh main dihajar aja 1-2 lobang sih oke nah kan diomelin gue nah ini biasa ini lagi ngebaca sensornya dulu oke sebenernya kalau misalnya dipelajarin sih pusing juga sebenernya gak gak susah-susah banget sih kalian juga nonton ini sedikit juga pasti paham cuman ya lebih gampangnya lagi kalian tinggal dateng aja ke seluruh official store HSR minta tolong sama abang-abang sporingnya udah boy kita tolong ke abang-abang sporingnya cek in dan kalian yang pertama nanti kan gue kasih tau step by stepnya oke yang pasti pertama pasang alat kalibrasi dulu sama si mesin sporingnya nah ini hasil hitungannya B4 B4 kita sporing yang pertama ini chambernya ini chamber ya kok 2 sih oh ini chamber yang nomor 2 ini chamber chambernya di sebelah kiri min 2 sebelah kiri kanan min 3 ini udah jauh nih yang pertama terus caster atas ya casternya min 3 derajat 3 derajat sama toleransi yang penting dia ujungnya adalah ketemunya 0 sama nah ini yang parah nih ini adalah tow nya nah tow nya min 1 min 1 yang 1 min 1 udah kalau dia positif bandnya akan masuk ke dalam ya kalau dia negatif bandnya akan kebuka keluar seperti saat ini berarti bener ya secara kacat mata ada dan ternyata setelah kita cek pakai alat juga ada dan memang sebenarnya jujur-jujuran aja ini memang settingan sporing yang gue pakai buat balap nah sekarang berhubung gue lagi gak balap mau kita kembali lagi ke settingan standar bang mainkan nah sekarang kondisinya udah selesai tahap pertama yaitu kita ngelurusin tow nya dulu yang tadi bannya begini sekarang udah diratain lagi jadi lurus bannya ya kan udah pasti dibawah nyalain lebih enak cuman sekarang ada kendala yaitu adalah chamber nya yang tadinya chamber nya itu rata sama kanan kiri sekarang karena ada perubahan dari tow nya yang sebelah kiri jadi 4 derajat sedangkan yang sebelah kanan jadi 2 derajat waduh kita coba rapiin dulu deh kita samain dulu chamber nya oke supaya apa supaya bannya kalau abisnya bareng oke sekarang udah selesai dan ini final check nya semuanya udah rata tow nya udah nol chamber nya udah sama sama minus min 2 detik 54 sama kanan kiri caster nya juga sudah nol eh caster atas ya caster yang atas tow nya udah nol ya kalau kalian bingung gak usah bingung bingung langsung aja spuring di seluruh official HSR wheel yang ada di kota kalian ya rata rata semuanya udah ada kok dan jangan lupa catat di kalender kalian setiap tanggal 20 itu kita dispone sampai spuring cuman 75 ribu rupiah saja oke segini dulu video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat spilang ingat HSR live merupakan dianjur ują sepeat di sepeat sepeat see pit nope 코로나 ben abone abone me gue